Polisi telah menangkap total 7 pelaku pengeroyokan Adi Armando pada Kamis 14 April 2022. Satu pelaku bernama Abdul Latif disebutkan diantar oleh guru silatnya menyerahkan diri ke Polres Sukabumi, Jawa Barat. Dikutip dari tribunews.com, pria berprofesi sebagai penggebala domba itu menyerahkan diri ke kantor polisi pada Rabu 13 April 2022 malam. Setelah menunggu, kemudian Abdul Latif diserahkan dan dijemput Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Kapolres Sukabumi, AKBP, Dedy Darmawansyah mengatakan melalui pesan chat bahwa Abdul Latif menyerahkan diri diantar oleh keluarganya. Kaposek Tegal Bulet, AKP, Dany Miharja mengatakan Abdul Latif beralamat sesuai dengan poster yang beredar di media sosial. Namun berdasarkan pengakuan dari orang tuanya, Abdul Latif bukanlah seorang mahasiswa. Dany mengatakan semula Abdul Latif izin kepada keluarganya hendak ke Surade menemui teman. Sehingga orang tuanya pun tak mengetahui jika sang anak pergi untuk demo. Diberitakan sebelumnya, dia ulhak telah ditangkap polisi di pondok pesantren kawasan Tangerang Selatan. Seorang santri pondok pes, Muhammad Syawgi Alatas mengatakan dia ulhak datang ke pondok pes untuk meminta maaf kepada gurunya. Foto yang ketiga orang ini berikut namanya, ini adalah foto berdasarkan pes recognition yang sudah juga terdata di Youtube Capil. Tentunya kami berharap dengan ditampilkannya foto ini, yang bersangkutan pengelarakan bisa pengelarakan diri. Karena kepolisian tetap akan memburu, cepat atau lambat, tentu badan itu akan menangkap mereka bertiga. Tetapi alangkah lebih biat sana apabila mereka bertiga, maaf mengerahkan diri, sehingga mempermudah kita dalam penanganan kasus ini. Ini yang pertama, yang tiga orang yang masih kita lakukan pengelarakan, Ade Purnama. Terima kasih telah menonton!